Seluruh elemen masyarakat dituntut untuk berpartisipasi positif, menyukseskan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tuntutan serupa juga dimintakan kepada awak media agar bisa memberitakan tahapan-tahapan pilkada secara baik, benar, menghindari hoaks, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Inilah yang menjadi alasan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar konsolidasi bersama sejumlah media di wilayah Sulawesi Tengah. Pada kegiatan yang digelar Kamis 20 Juni di Kota Palu, konsolidasi ini mengusung tema penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, serta melibatkan Bawaslu, Sulawesi Tengah. Sekarang di tanggal 22 Juni di Bawaslu, Sulawesi Tengah, itu menjadi tuan rumah untuk kegiatan konsolidasi media ini, karena ini penting kita untuk dalam rangka pemilihan serentak di depan, konsolidasi media ini untuk agar kita dengan media sebagai peran media untuk sebagai informasi, informasi penyambung ke masyarakat yang nantinya itu yang menimbulkan multitafsir di masyarakat terkait informasi-informasi yang akan disampaikan ke masyarakat. Adi Kusno menegaskan, media juga berperan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada serentak 2024 yang sudah mulai berjalan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.